Intro Shalom, selamat pagi Sobat Maisel yang dikasih Tuhan Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumer Shalom dari GGP Shalom Bandung Inilah seri yang selanjutnya Immanuel datang memberikan dan menuliskan Shalom Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini Selamat menikmati Shalom, selamat pagi Sobat Maisel Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali Dan kita boleh mendengar firman Tuhan Sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini Mari kita berdoa Terima kasih maha besar Bapak yang di surga Penyertaan Tuhan semalam Sehingga pagi ini kamu boleh bangun lagi Dan boleh bersiap untuk berkarya Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan Mari Tuhan rendahkan hati kami Seterhanakan iman kami Arahkan kami dengan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Shalom saudara-saudara semua Yang berada di rumah masing-masing Selamat berjumpa Dan salam sejahtera buat kita semua Kita hari ini akan membahas firman Tuhan Mengenai Yesus Immanuel Tuhan yang terlebih besar daripada segala masalah kita semua Kita akan baca firman Tuhan dalam Masmur 40 Ayat 1 sampai 4 Lalu ayat 12 sampai 18 Saya bacakan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku Dan mendengar teriaku minta tolong Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan Dari lumpur rawa Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya Dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Ayat 5 Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angku Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan Di dalam pandemi yang masih berkecamuk saat ini Kita sudah melewati 3 PPKM Yang diperpanjang terus-terusan Tetapi disini dikatakan Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Kita tetap berharap kepada Tuhan Kita berteriak kepadanya Minta tolong Ia mengangkat kita dari lubang kebinasaan Dari lumpur rawa Dan ia memberikan nyanyian baru dalam mulut kita Ayat 12 mengatakan Engkau Tuhan Biarlah menolong aku Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur Biarlah bergembira dan bersuka cita karena engkau semua orang yang mencari engkau Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata Tuhan itu besar Aku ini sengsara dan miskin tetapi Tuhan memperhatikan aku Engkau lah yang menolong aku dan meluputkan aku Ya Allah ku janganlah berlambat Tuhan kita Yesus Immanuel terlebih besar daripada segala permasalahan kita Daripada segala kesulitan yang kita hadapi pada saat ini Dikatakan dalam Masmur 86 ayat 10 Sebab engkau besar dan engkau melakukan keajaiban-keajaiban Engkau sendiri saja Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar yang melakukan keajaiban-keajaiban Tuhan sendirilah Dia Allah-Allah yang memegang tangan kita Yang memegang kehidupan kita Yang menjaga kita Walaupun kita sudah mengalami pandemi PPKM Lockdown yang tidak ada habis-habisnya Tapi jangan kita berputus asa Dan tetap kita berseru dan berharap setia kepada Tuhan Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar Dikatakan pada hari kesesakan Aku berseru kepadamu Sebab engkau menjawab aku Di dalam segala kesulitan kita Kita berseru kepada Tuhan Karena Tuhan yang menjawab segala pergumulan kita Dia adalah Yesus Immanuel Yang terlebih besar daripada segala dosa dan kesalahan kita Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 21-24 Saya bacakan ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya Di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Dia sendiri katanya Yang telah memikul dosa kita Di atas tubuhnya di kayu salib Dia lebih besar daripada segala dosa kita Dikatakan dalam Masmur 103 Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Tidak selalu ia menuntut Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam Tidak dilakukannya kepada kita Setimpal dengan dosa kita Dan tidak dibalasnya kepada kita Setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Demikian besarnya kasih setianya Atas orang-orang yang takut akan dia Sejauh timur dari barat Demikian dijauhkannya daripada kita Pelanggaran kita Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya Demikianlah Tuhan Sayang kepada orang-orang yang takut akan dia Sebab dia sendiri tahu apa kita Dia ingat bahwa kita ini debu Dikatakan Tuhan lebih besar daripada segala dosa kita Bahkan tidak dibalasnya kepada kita Setimpal dengan kesalahan kita Tetapi setinggi langit di atas bumi Perbandingannya Begitulah kasihnya Melebihi dosa kita Yang begitu besar Bahkan sejauh timur dari barat Dijauhkannya daripada kita Pelanggaran kita Dia adalah Yesus Immanuel yang terlebih besar Daripada segala dosa kita Kalau kita memiliki dosa Datanglah kita kepada Tuhan Yesus Memohon ampun atas segala dosa kita Maka Oleh bilur-bilurnya Dia akan menyucikan kita Daripada segala dosa Dan menyembuhkan segala penyakit kita Dia adalah Tuhan yang lebih besar daripada segala penyakit Dan keterbatasan Keterbatasan alamiah Mungkin di dalam masa pandemi seperti ini Ada yang bertanya Dimanakah Tuhan Kalau memang Tuhan itu berkuasa Kenapa dia tidak sanggup untuk menyembuhkan Apalagi ribuan orang yang terkena COVID dan sebagainya Kita percaya bahwa segala penyakit Dan segala keterbatasan alamiah Bahkan kematian sekalipun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan Bahkan Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang mati Dalam Masmur 103 dikatakan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Pujilah namanya yang kudusai segenap batinku Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Dia yang mengampuni segala kesalahanmu Yang menyembuhkan segala penyakitmu Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur Yang memakotai engkau Dengan kasih setia dan rahmat Yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan Sehingga masa mudamu menjadi baru Seperti pada burung Raja Wali Kita turut berduka cita Atas saudara-saudara kita yang telah berpulang Yang telah berpulang karena penyakit COVID ini Tapi kita juga bersyukur Dan berterima kasih kepada Tuhan Kalau ada ratusan dari saudara-saudara kita Yang bisa disembuhkan juga Dari penyakit COVID ini Karena Tuhan lebih besar Dari segala penyakit dan keterbatasan alamiah Walaupun demikian Tuhan dapat juga memanggil kita Lewat penyakit COVID ini Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita Ada yang dipanggil karena sakit jantung Ada yang dipanggil karena sakit ginjal Ada yang dipanggil juga karena terkena COVID Ada juga yang dipanggil karena memang kuotanya sudah berakhir Ada juga yang dipanggil karena kecelakaan dan sebagainya Tetapi setiap manusia memiliki kuota dan keterbatasan masing-masing Kita percaya Tuhan lebih besar dari segala penyakit dan keterbatasan alamiah Tuhan sanggup menyembuhkan kita Dengan dari segala penyakit apapun juga Tapi Tuhan juga sanggup melakukan sesuatu Sesuai dengan keputusannya di dalam kehidupan kita masing-masing Tetapi Tuhan juga berkuasa Dia lebih berkuasa dari kuasa kegelapan Dari ilah Dari segala ilah Dan dari segala sesembahan di dalam dunia ini Efesus 6 Mengatakan demikian Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musliat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Karena itu Kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan Zaman sekarang kemana-mana orang menggunakan masker Walaupun Karena ini rekaman jadi saya tidak pakai masker Tetapi kalau keluar rumah semua orang menggunakan masker Itu juga merupakan perlengkapan kita di masa pandemi ini Supaya menghindari kita dari kuman-kuman di udara Tetapi Jangan hanya kita menggunakan masker Tetapi kita lupa menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani Supaya Kita boleh menggunakan Ikat tinggang kebenaran Baju sirah keadilan Kasut kerelaan untuk memberitakan injil Perisai iman Ketopong keselamatan Dan pedang roh Yaitu firman Allah Jangan lupa Pakai masker Tidak lupa Tapi ketopong keselamatan Kita lupa menggunakannya Ya kita gunakan ketopong keselamatan Perisai iman Pedang roh Karena Kita bukan hanya melawan kuman-kuman di udara Tetapi kita Alkitab berkata Kita juga melawan Roh-roh jahat di udara Yang lebih berbahaya lagi Daripada kuman-kuman penyakit Covid dan sebagainya Kuman-kuman bisa dilawan dengan masker Supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita Tetapi roh-roh jahat di udara Harus dilawan Dengan perisai iman Ikat tinggang kebenaran Baju sirah keadilan Kasut memberitakan injil Ketopong keselamatan Pedang roh Yaitu firman Allah Dalam segala doa Dan permohonan Tuhan Yesus juga lebih besar Daripada segala masalah Dan tantangan Yang kita hadapi Tidak terasa Sudah satu bulan lebih Kita mengalami PPKM Toko-toko ditutup Kantor-kantor tutup Tidak bisa bekerja Tidak bisa rapat Penghasilan berkurang Pencobaan begitu berat Tetapi 1 Korintus 10 Ayat 13 Berkata seperti ini Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Katakan Pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan biasa Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Tuhan berkata Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami Tuhan atur supaya tidak Melampaui kekuatan kita Dan pada waktu dia dicobai Kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar Sehingga kamu dapat menanggungnya Ketika anak-anak ini mengalami masalah yang begitu berat Diberikan jalan keluar Sehingga mereka dapat menanggungnya Kita berdoa Untuk saudara-saudara kita yang mengalami masalah ekonomi Yang mengalami masalah penyakit Mengalami berbagai masalah keluarga dan sebagainya Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Dan memberikan jalan keluar kepada kita Semua orang di seluruh dunia menghadapi pencobaan yang sama Semua orang di seluruh dunia menghadapi pencobaan yang sama Tetapi kalau kita menghadapi pencobaan Jangan takut Karena Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita semua Tuhan Yesus juga adalah Tuhan yang lebih besar dari iman dan doa kita Dari pengharapan kita Dikatakan bahwa kita ini selamat karena kasih karunia Tapi bukan hanya kasih karunia Melalui iman Dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Dia lebih besar dari segala masalah Dari segala iman Dari segala doa dan dari segala pengharapan kita Tuhan Yesus Immanuel lebih besar daripada segala iman dan doa kita Pengharapan kita Kita tidak berdoa sampai seperti itu Tapi Tuhan menyediakan lebih daripada iman doa dan pengharapan kita Dia tidak membiarkan hambanya terlantar Tapi dia memelihara sampai kepada akhirnya Dari kelemahan dan ketidaktahuan manusia Tuhan itu lebih besar Tuhan Yesus Immanuel lebih besar daripada kelemahan dan ketidaktahuan manusia 1 Korintus 2 Kita baca 1 Korintus 2 ayat 9 Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah timbul di dalam hati manusia Itu yang Tuhan sediakan Bagi mereka yang mengasihi dia Dan Tuhan juga Tuhan Yesus Immanuel Lebih besar daripada segala kemustahilan Markus 9 Ayat 23 Nantakan begini Jawab Yesus katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percayain Kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Di dalam kitab Injil Matius Markus Lukas Yohanes Kita tahu ada beberapa golongan orang yang disembuhkan Yang pertama Orang yang disembuhkan langsung oleh Tuhan Yesus Ya Ketika Dia Tuhan Yesus Menjama dia Berdoa Mengusir penyakitnya Atau memerintahkan untuk mengangkat tempat tidurnya Lalu orang itu sembuh Tapi ada juga orang golongan orang yang lain yang sebenarnya Tuhan Yesus tidak doakan Tapi Tuhan Yesus Hanya lewat saja Lalu ada seorang ibu Yang sudah 12 tahun kena penyakit pendarahan Dia pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus Dan dia bilang Asalku jamah saja jubahnya Aku bisa sembuh Dan orang itu sembuh Walaupun Tuhan Yesus tidak mendoakan dia Jadi ada banyak Orang yang mengalami Hal-hal yang mustahil Karena apa Ada dua perkara Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Katanya Tapi ada hal yang lain Bagi orang yang percaya Juga tidak ada yang mustahil Jadi kita bisa mengalami mujizat Ketika Tuhan menolong kita Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil Tapi kita juga bisa mengalami mujizat Kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan Karena dengan iman kita Tuhan Yesus berkata Iman yang sekecil Biji sesawi sekalipun Bisa memindahkan gunung Jadi Apalagi kalau misalnya Tuhan yang bekerja di dalam kita Dan kita betul-betul beriman Sungguh-sungguh kepada Tuhan Maka tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Kalau ada dua orang di antara kita Yang sepakat Meminta apapun juga Maka Tuhan akan mengabulkannya Asalkan memintanya sepakat Dan untuk kemuliaan daripada Tuhan Maka Tuhan akan mengabulkannya Misalnya Jangan ada suami istri Yang satu berdoa minta anak laki-laki Yang satu berdoa minta anak perempuan Berarti kan tidak sepakat Nah susah itu Nanti bagaimana mengabulkannya Tetapi Kalau kita sepakat Kita berdoa Maka Tuhan akan mengabulkannya Semua jemaat Kita berdoa Kita bersepakat Agar pandemi ini Boleh cepat berlalu Jangan sampai Anak kita Ada yang masuk SMA Sampai lulus Belum melihat sekolahnya Bahkan belum tahu Gurunya siapa Lulus hanya melihat TV Misalnya Hanya lihat HP saja Kita berdoa Supaya dengan bersepakat Supaya pandemi ini Cepat berlalu Karena tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan 1 Petrus 1 Ayat 7 Sampai 9 Tuhan Yesus Immanuel Juga terlebih besar Dari segala penderitaan Yang kita alami Karena iman Maksud semuanya itu 1 Petrus 1 ayat 7 Iyalah untuk membuktikan Kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya Daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya Dengan api Sehingga kamu memperoleh Puji-pujian Dan kemuliaan Dan kehormatan Pada hari Yesus Kristus Menyatakan dirinya Ujian pandemi ini Adalah ujian yang berat Bagi semua orang percaya Bahkan gereja Saya dengar ada gereja Yang dari bulan Maret 2020 Sampai sekarang Bulan Agustus 2021 Belum pernah buka Sama sekali Ya GGP Shalom masih lumayan Ya Sempat buka Tutup Buka Tutup lagi Ya Dan nanti mungkin akan dibuka kembali Tapi ada gereja yang dari bulan Maret 2020 sampai sekarang Agustus 2021 Sudah setahun lebih Belum pernah buka Sama sekali Bagaimana jemaatnya Di rumah Ya Bagaimana jemaatnya Apakah mereka hanya hidupkan saja Itu Youtube Yang penting ada On Ya Jumlanya Nambah Tetapi tidak didengar Ya Sambil masak Sambil nonton TV Dan sebagainya Yang penting pendetanya Lihat saya sudah hidupkan Youtube-nya Tetapi tidak didengar Karena Ini adalah ujian Kemurnian Iman Ujian Waktu Ujian Kesabaran Ujian Waktu Ujian Kesabaran Ujian Kemurnian Iman Untuk semua orang Bukan hanya untuk Jemaat Untuk hamba Tuhan juga Yang biasa tiap minggu kotbah Hanya 3 bulan sekali kotbah Mungkin Ada yang setahun Belum dikasih kotbah lagi Karena jadwal Youtube Hanya sekali seminggu Misalnya Ya Tidak Kebagian pelayanan Ini ujian Untuk kesabaran Ujian waktu Ujian untuk Kemurnian Iman Mungkin kalau Bapak Ibu Dipukulin Datang ke gereja Dihalangi Dipukuli Didemo Diludahi Atau di Apa namanya Taruhlah Ditusuk Dan sebagainya Mungkin Akan bisa tahan Malah Iman yang meningkat Bertahan Tapi ini ujian Lebih berat Ujian Waktu Ya Satu tahun lebih Satu setengah tahun lebih Disuruh diam di rumah Iman Barang saja Kalau dijemur Di matahari Setahun setengah Warnanya akan luntur Apalagi iman Ya Dijemur Ya Tidak Ikut kebaktian Tidak ikut kegiatan Hanya diam saja Bagaimana kita bisa menjamin Iman kita Tidak luntur Karena itu kita berdoa Kepada Tuhan Tuhan Yesus Lebih besar daripada segala penderitaan Karena iman Ini adalah ujian kemurnian iman Jangan sampai kita jatuh dan gagal Tapi kita Tetap dalam sukacita Dikatakan Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Ini adalah ujian bagi kita Tapi kita percaya Tuhan Yesus Immanuel Terlebih besar daripada segala ujian yang kita hadapi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Lebih besar dari segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi Kuatkanlah dan tegukanlah hati Selalu berharap kepada Tuhan Mari kita selalu berharap kepada Tuhan Mari kita selalu bersukacita akan Tuhan Tuhan akan mempermuliakan namanya Tuhan akan mempermuliakan namanya Terima kasih maaf besar Bapak yang di surga Tuhan telah berbicara Tuhan telah berfirman Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan Meneguhkan dan membenarkan setiap firman Yang telah kami dengar pada pagi hari ini Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami Dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang ragu-ragu Tuhan mantapkan Ada masalah-masalah dalam rumah tangga Dalam usaha dan pekerjaan Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan Tuhan memberkati juga Radio Mestro dengan skala pergumulannya Sehingga melalui radio ini Nama Tuhan boleh dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa Meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut Saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar, Nomor 36, Bandung Telepon 6012-604 Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan Dimana saudara akan hidup berjemaat Saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami Pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi Dan setengah 5 sore Kami mengundang dan menanti saudara Sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama Tuhan memberkati Pada hari Minggu, jam 10, jam 11, jam 10, jam 10, jam 11, 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 jam 12, jam 11, 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 jam 11